halo halo kembali lagi di channel kuya dan kita bermain game avatar word Oke temen disini aku akan review update mention housemaker tapi aku menggunakan iPhone ya termenya atau iOS ya Nah disini pertama-tama itemnya itu ada mention teenroom ya ini mesin teenroom gratis bisa kalian dapatkan ya terus ada mention dining room ada mention pool terus ada mention toodler and baby rooms terus juga ada luxury appliance appliances dan teen and baby rooms dan yang terakhir itu garden nah sisanya itu paket-paket yang lama ya temennya disitu harganya tertera ya temen-temen bisa lihat harganya dan menurut aku harganya cukup mahal ya Oke kita langsung masuk aja ke dalam mentionnya ya kita akan coba nah ini ya sudah update di iOS ya cuman di Android masih belum cuman ya kita sabar aja Oke pertama-tama di lantai satu ya ini lap polosannya lantai satu temen-temen bisa lihat ya ini hampir sama aja kayak yang hotel sebelumnya ya cuman di sini masih dalam bentuk polosan jadi nanti kita klik yang barangnya ini nanti akan tersusun kayak kemarin lah cuman di sini perbedaannya dinding semuanya nanti perabotannya bisa kita ubah-ubah warnanya ya jadi untuk selebihnya sih sama aja ya jadi tidak ada perubahan untuk bentukannya ya oke nah disini kita langsung pergi coba ke ini ya ke lantai dua ya kita langsung coba cek ke lantai dua disitu nah ini pun lantai dua-duanya sama aja kayak yang di hotel ya nah ini kondisi ruangannya ya kalau misalnya temen-temen bilang Bang beda Bang tapi menurut aku sama aja nggak ada perbedaannya ya tuh ya kan ini masih posisinya sama aja ya ini polosannya ya kita akan review polosannya dulu ya Nah terus kita ke lantai tiga nah di lantai tiga ini ruangannya tuh kayak kamar gitu ya kayak kamar pribadi lah ya termanya di sini dan ini sangat keren banget ya oke nah sekarang kita akan coba ambil hadiah yang gratisannya ya di bagian toko oke nah ke kita sudah di sini kita langsung klik aja mansion tin roomnya dan di sini ada 22 furniture 18 dekorasi dan 26 item dan kita langsung klaim nah item gratisannya itu itu adalah item untuk di lantai tiga ya termanya jadi yang gratisannya itu dikasih di lantai tiga nah nah jadi temen-temen tinggal klik aja tuh nah pas kalau sudah diklik gua keluar semua tuh lemari terus ada meja ada pot bunga ya Nah ini nanti temen-temen bisa dekor-dekor ya kalian bisa taruh-taruh tuh barang-barangnya yang ada di kardus ya nantikan ini sudah apa namanya kesusun kan Nah di sini juga bisa kalian rubah-rubah warnanya ya lemarinya tempat apapun itu bisa kalian rubah-rubah dan ini sangat-sangat membuat temen-temen itu jadi kreatif jadi lebih bisa berimajinasi banyak untuk melakukan dekorasi-dekorasi rumah ya temen-temen ya uh Nah kalian lihat ada kardus disitu Nah itu kardus itu adalah paketan untuk menaruh barang-barangnya barang-barang kecil ke dalam lemari-lemari yang sudah tersedia Nah disitulah nanti kreativitas kalian tuh akan diuji ya kalian menyusunnya tuh bagaimana menyusunnya secara rapi lagi atau gimana Nah itu kembali ke temen-temen aja ya Nah ini banyak banget barangnya ada bulan ada bantal bulan ya bantal bulan atau bantal apa itu banyak terus ada buku-bukuan ya kan ada beberapa hal lah pokoknya yang bagus-bagus pokoknya di barang-barangnya nih ya termenya nih uh keren ya tuh ya kan ini kalau misalnya agak ceket-ceket nge-like ya mohon maaf ya namanya karena aku rekamnya itu dari iPhone-nya langsung dan aku edit di laptop yang biasa ya termenya jadi kalau misalnya agak ceket-ceket gitu ya mohon maaf lah ya yang penting kita mencoba review update-an terbarunya mention hostmaker ini di iOS nah nanti kalau ada kesempatan aku akan coba bahas di Android ya nanti kalau misalnya sudah update kita akan coba bahas ya cuman disini aku yang iOS dulu aja oke nah disini tuh barang-barangnya banyak banget ya nanti kalian bisa taruh-taruhin barang-barangnya itu ya dan juga ingat ya ini bisa kalian ubah-ubah warnanya dekorasi lemari terus dekorasi pot bunga terus juga foto bingkai foto semua yang ada di sini yang menempel di dinding itu teman-teman bisa rubah-ubah warna rubah styleannya nah kayak gitu jadi nih item gratisannya itu ditaruh di lantai tiga ya termenya nah nanti kalau misalnya kalian punya kreativitas imajinasi yang bisa bagus-bagusnya yaitu kalian tuangkan aja di dalam dekorasi ruangan ini ya nah disini karena aku mau menggunakan iPhone ya disini aku nggak punya karakter yang original ku sendiri yang di Android ya jadi aku mau nggak mau ya langsung bikin karakter yang bawaannya aja lah ya termenya jadi ya karakter perempuan ini aja tapi selebihnya kliknya it's ok ya oke nah langsung setelah ini kita lanjut ke lantai satu oke termenai ini ya di lantai satu nah ini lantai satu ini bisa ada barang-barangnya juga ya ini free juga gratis temen-temen tinggal klik aja ya di sini ada barang-barang sejenis cafe dan ini sama aja kayak di hotel kemarin nah cuman bedanya di sini semua barang-barang cafe bisa kalian klik-klik kalian pencet-pencetin tuh jadi nanti kalian bisa lihat tuh warna-warna yang berubah tuh yang di bagian mana ya dan ini sangat menarik ya aku suka banget nih editannya editan lagi updateannya ya terus juga ada barang-barang dari cafe ya ada tempat blender kopi terus ada tempat pompa ban ya kan terus ada pelampung juga di sini ini nantinya temen bisa lihat ya di sini aku taruhin aja dulu barang-barangnya ya Nah kayak gini aku taruh kayak gini ya jadi temen bisa lihat aja Nah kalau misalnya temen bilang Bang kok enggak rapi Bang iya kan kita review aja dulu ya nanti kalau memang kalau sudah aku ada niat susun-susun pas aku susun temen-temen kita review dulu kayak gitu ya temennya ini kita review dan ya kita eh beliat-liat lah tapi untuk keseluruhan kayaknya sama aja ya termenya ini barang-barang pecah belahnya ya ada piring segala macem juga di sini kalian bisa taruh-taruhin ya kalian tinggal pinggir-pinggirin tuh banyak banget ada handuk kain lap ya Nah terus nanti kalau sudah kardusnya ya kalian taruh lah kalian simpen dimana gitu ya terus juga ini banyak banget sih ya dekorasi-dekorasi yang bisa kita ubah-ubah kananya nah terus di bagian lo ininya ya di bagian tengah nah ini sama aja ya jadi ini kayak ruang tunggu gitu ada sofanya ada pianonya juga ya Nah cuman yang membedakan di sini tuh kayaknya orang-orangnya ya itu kalian bikin sendiri kayaknya orang-orangnya NPC nya itu kalian bisa bikin sendiri kalian taruh tuh kan biasanya ada yang main piano kan di sini kan lalu kalian tinggal taruh aja terus juga dinding tuh bisa dirubah-rubah juga ya tuh indinya bisa kalian kotak-katik tuh kalian suka warna ini warna itu bebas sesuka hati teman-teman yang mau yang ini yang itu yang ini yang itu bebas banyak ya dan tidak cuman itu di bagian dapurnya ya di bagian dapur ya nih nah di bagian ya di bagian dapur ya tempat memasak tempat untuk mencuci makanan yang mau diolah dan semuanya itu di dapur dapur ini nah dapur ini juga beberapa itemnya bisa temen-temen gonta ganti warnanya ya Nah terus ada perlengkapan perlengkapannya yang lengkap nah ini kalau misalnya kalian punya waktu luang tuh waktu banyak tuh nah kalian susun-susun sendiri tuh kalian taruh tempat kopi dimana terus tempat untuk pemanggang roti dimana terus tempat untuk tempat penggorengan itu dimana itu bebas ya terus warnanya juga bisa kalian rubah-rubah ini sih keren banget ya aku suka update-an di kali ini ya temennya Oke nah selebihnya temen-temen bisa saksikan aja di sini aku lagi kotak-kotik aku lihat-lihat ya jadi temen tinggal ya kalau mau ini barangnya bisa dipindahin sih tapi nggak terlalu jauh ya kayak baket-baket eh baket kayak laci-laci kecil itu bisa dipindah digeser-geser itu bisa warnanya juga dirubah-rubah bisa ya jadi intinya dimension house ini ya itu dekorasinya bisa dirubah-rubah warnanya modelan garis-garisnya atau apapun itu pokoknya selama ada tampilan menunya nah tuh bisa dirubah-rubah ya oke nah sekarang kita lanjut aja ke lantai dua ya oke let's go There you go selamat menikmati 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 dulu ya dan kita nanti berjumpa di sesi berikutnya yaitu sesi item oke selamat menikmati selamat menikmati oke teman nah ini ya yang gratis itu mansion tin room yang sudah kita klaim tadi nah terus ada mansion dining room itu harganya 99.000 rupiah ya disitu kalau kalian klik itu terdapat beberapa item ya ada 10 furniture ada 15 dekorasi dan 19 item dan itu harganya 99.000 kayaknya plus pajak mungkin ya 100.000an lebih ya terus ada mansion pool nah ini juga 99.000 disitu ada joget-joget baru ya dan itu jogetnya asik banget kalau misalnya kalian beli itu lucu sih ya ini nanti kalau kalian beli itu akan terbuka di bagian atas di bagian atasnya ya terus ada mansion toddler dan baby room ini juga bagus-bagus juga ya ini lebih ke bayi-bayian ya harganya 149.000 rupiah ya terus juga ada luxury appliances ini barang-barang mewah ya barang-barang mewah dengan harga 99.000 terus ada tin and baby room juga harganya 149.000 plus pajak ya plus pajak mungkin 150.000an disini banyak banget barang-barangnya bisa kalian dekor-dekor untuk menghiasi di lantai 2 ataupun lantai 3 atau tempat kamar-kamar kalian tadi ya udah itu aja temennya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe terima kasih